Selamat malam Pramal semua, apa kabar? Sehat-sehat selalu ya Pramal? Apalagi cuaca lagi gak jelas gini kan? Tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas lagi Oh iya, hari ini Mimin mau kasih kalian film menegangkan banget nih Judalnya, The Thing Film yang dirilis tahun 2011 ini Nyeritain tentang tim ilmuwan di stasiun penelitian Antartika Norwegia Dimana mereka nemuin makhluk parasit yang terkubur jauh di dalam es Dan tanpa mereka sadarin, ternyata makhluk itu masih hidup Nah, buat nama-nama pemainnya, nanti kita kenalan sambil berjalan aja ya Seperti biasa Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya Boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu Gratis kok Kalau udah yuk, langsung aja kita ke alur ceritanya Di pembukaan scene-nya ini, musim dingin di tahun 1982 di Antartika Ada tim ilmuwan dari stasiun penelitian Norwegia atau dikenal sebagai Tool Ini Olaf, salah satu dari mereka, lagi sibuk mantau radar Nyari lokasi dari sumber sinyal yang mereka tangkep itu Sampai akhirnya mereka berhenti tepat di atas sumber sinyalnya Tiba-tiba kendaraan mereka jeblos dan kesangkut di celah tebing Yang bikin mereka melongo Di bawah sana ada pesawat luar angkasa Ini Kate Lloyd, si ahli paleontologi Amerika Dia didatengin sama Dr. Sander Helforson Sama asistennya Adam Finns By the way, Dr. Sander ini ketua penelitian alien dari Denmark ya Mereka mau minta Kate buat bantu nyelidikin temuannya tim ilmuwan Tool itu Hari itu juga, mereka langsung cus ke Tool Bareng pilot mereka, Sam Carter, sama Derek Jemson Oh iya, disitu juga ada Griggs Griggs itu kepala tim transportasi helikopter Amerika ya Mereka mau nemuin kepala stasiun Tool Si Edvard Volner Diantar sama Lars Edvard sama timnya juga Ada Juliet sama Carl disitu Mereka lanjut jalan Ketempat pesawat luar angkasanya ditemuin Menurut Edvard Sinyal yang kedeteksi waktu itu tuh Bisa jadi sinyal dari alien yang berhasil keluar dari pesawatnya Wow Mereka lanjut ke tempat berikutnya Disini ada alien yang terkubur dalam es Ini udah pada ngumpul semua nih Mereka mau ngerencanain metode penggaliannya Ada peder disitu Dia ini anggota kemp pembawa senapan Norwegia Dia tangan kanannya si Edvard Oh iya, si Lars juga ada tuh Lagi sama gugupnya dia Ternyata Lars itu mantan tentara Sekarang dia kerja disitu sebagai penjaga anjing Dan dia gak bisa bahasa Inggris Udah hari besoknya nih Udah berhasil digali Terus dibawa balik ke stasiun tuh Sekarang tinggal dibongkar-bongkar gitu ya Jonah, si peneliti es kutub, ikut bantu Gak lama, dokter Sender dateng Dia mau ngambil sampel sel jaringan dari alien itu Menurut Kate, itu bahaya Kondisi dari alien ini aja Mereka belum tau kan kayak gimana Tapi dia tetep maksa Dia mau ngebor esnya kecil aja katanya Asal bisa buat ngambil sampelnya Pelan-pelan dibor tuh Eh keterusan? Yaudah dapet deh tuh sekalian sampelnya Malam itu mereka istirahat lah ya Sambil ngerayain temuan mereka ini Ini si Jameson penasaran Dia mau liat aliennya Lagi serius-serius perhatiin Eh dikagetin Masih deg-degan dalam rangka abis dikagetin Tiba-tiba Tuh alien keluar dari dalam blok esnya Dia langsung ngasih tau yang lain Awalnya mereka pikir si Jameson bercanda Mereka semua langsung ngecek kesana Dan emang bener Tuh alien udah gak ada Yaudah mereka bagi tim buat nyari tuh alien Timnya Edvard nemuin guguknya si Lars Tapi udah dalam keadaan mati Sementara itu Henrik sama Olaf Nemuin tuh alien lagi ngumpet Tapi Tiba-tiba tuh alien langsung nusuk Terus narik Henrik Olaf shock banget Kepuncratan darah temannya sendiri Dia teriak manggil yang lain Ditembak-tembak Gak mempan dong Akhirnya dibakar tuh Masih dalam keadaan shock Mereka harus buru-buru otopsi tuh alien Yang bikin enek tuh ya Jasadnya Henrik masih ada di dalam perutnya Kate lanjut ngotopsi Dia nemuin plat titanium Yang buat nyambung kalo patah tulang itu loh Katanya Henrik emang sempet patah tulang tahun lalu Tapi anehnya Kok plat titanium itu bisa keluar dengan sendirinya dari tangan Henrik Karena penasaran Kate neliti sampel sel jaringannya si Henrik juga Disitu Kate nemuin Kalo sel-sel alien itu Kayak nge-copy sel-sel jaringannya Henrik Jadi aliennya bisa ngambil alih manusia yang mereka infeksi Wow, kayak zombie ya by the way Ini udah besoknya nih Si Olaf sakit Carter, Jameson, sama Griggs Mau bawa dia ke fasilitas medis terdekat Di sisi lain Kate lagi cuci muka Eh dia nemuin gigi-gigi di lantai Entah itu punya siapa Dan di tempat shower Juga banyak banget darah Kate buru-buru ngasih tau Carter Tapi udah keburu lepas landas Untungnya Carter liat Akhirnya mereka mau mendarat lagi nih Tapi tiba-tiba Griggs berubah Berubah jadi makhluk serem banget woy Belum sempet mendarat Helikopter mereka jatuh di pegunungan Mereka yang didarat Gak tau apa yang terjadi di dalam helikopter Kate balik ngecek ke kamar mandi lagi nih Tapi anehnya udah bersih Ini Edvard meminta bantuan dari luar Dia ngajak Colin sama Lars Buat ke markas lain yang terdekat dari situ Tapi Kate nyegah mereka Kate ngasih tau Apa yang dia liat di sel jaringannya Hendrik Kalau sel-sel alien itu Masih bisa hidup Dan nge-copy sel jaringannya Hendrik Menurut Kate Alien itu mungkin bisa mereplikasi diri mereka Cuma dengan nyentuh sesuatu Dia juga ngebahas gigi sama darah Yang ternyata udah dibersihin itu Berarti Salah satu dari mereka Ada yang nyoba nutupin jejaknya kan Biar gak ketahuan Padahal udah keinfeksi Juliet bilang ke Kate Kalau dia ngeliat Colin keluar dari kamar mandi Bawa handuk atau kain bekas bersihin darah gitu Kate langsung nge-nyegah Edward sama Lars Yang mau pergi bareng Colin nih Kata Juliet Dia tau dimana kunci kendaraan mereka Kate diajak ke ruangan itu Tiba-tiba Juliet berubah Sumpah kampret banget nih orang Kate berhasil kabur Dia juga nyuruh Carl lari Tapi Carl bingung Kenapa tiba-tiba disuruh lari kan Akhirnya Carl nih tewas Lars dateng nih Bawa penyembur api Yaudah Langsung dibakar aja tuh si Juliet Jadi intinya Nih alien tuh Alien parasit ya Dia bisa ngendaliin manusia Yang berhasil dia masukin Buat ngecek siapa yang udah terinfeksi Dr. Sander sama Adam Bakal ngambil sampel darah Dari mereka semua Buat dites Sementara nunggu hasilnya keluar Mereka bakal karantina diri mereka masing-masing Tapi sebelum itu Kate sama Lars Bakal ngenonaktifin kendaraan mereka Jadi gak ada yang bisa kabur Ini sih Lars nunjukin sesuatu ke Kate Ternyata disitu ada sekotak granat Buat jaga-jaga Eh tiba-tiba Edward dateng Ngecek mereka Nyuruh mereka buru-buru masuk ke dalam Itu dari kejauhan keliatan Ada Carter sama Jameson Mereka pada gak percaya dong Gimana bisa Carter sama Jameson Selamat dari helikopter jatuh kayak gitu Lars curiga Kalau Carter sama Jameson Udah jadi alien juga Udah mau dibakar tuh Tapi ditahan sama Kate Akhirnya mereka dipenjara Buat isolasi Pas mereka mau balik ke rumah induk Kaget dong Mereka ngeliat lab mereka Udah kebakaran Wah ada yang nyabota asal sih ini Biar gak ketahuan hasil tes darah mereka Dan si Colin Langsung nuduh Adam Karena Adam yang terakhir ada disana Kate punya cara lain Buat ngetesnya nih Diperiksa giginya satu persatu Yang punya tambalan gigi Berarti aman Soalnya alien gak bisa niru yang anorganik Adam, Sander, Colin sama Edvard Gak ada tambalan gigi Jadi mereka yang harus dites Jonas sama Lars disuruh bawa Carter sama Jameson ke situ juga sekalian Di dalam situ udah kosong loh Carter sama Jameson kabur Lars mau nyari mereka Eh malah dia yang kena comoh tuh Jonas balik ngasih tau yang lain Peder jadi bingung nih Dia harus keluar nyari Lars Apa tetap disitu jagain orang-orang ini Eh Carter sama Jameson udah nerobos masuk tuh Peder mau ngebakar mereka Tapi dia keburu ditembak sama si Jameson Edvard mau ngecek Peder Tapi dia gak tau kalau ternyata tangkinya bocor Dia jadi kena ledakannya Dibawa deh tuh ke ruang utama Eh tiba-tiba Putus loh itu tangannya Langsung nyerang si Jonas Aduh segala ini alatnya macet lagi Adam yang nyoba lari keluar Malah jadi kena tusuk Jameson yang nembakin juga kena Wah itu aliennya nempel ke si Adam dong Terus kabur Kate ngebakar Jonas sama Jameson dulu nih Sebelum mereka berubah juga Abis itu dia sama Carter ngejar tuh alien tadi Mereka denger teriakan dokter Sander Pas mau nyamperin Mereka diserang sama potongan tangan aliennya Oke udah berhasil dibakar Mereka lanjut Mereka misah nih ngeceknya Eh si Carter malah ketemu duluan sama tuh alien Jadi kepisah deh tuh Carter lari ke dapur Ketahuan dong Pas tuh alien mau nyerang Kate dateng langsung ngebakar aliennya Akhirnya Jadi alien panggang gitu ya Itu mereka ngeliat dokter Sander Pergi next no cat Kate sama Carter mau ngejar dia Disini si Kate mau mastiin dulu nih Dia nanya tentang Lars ke Carter Dan katanya Bukan dia sama Jameson yang bunuh Lars Yaudah Sementara ini percaya aja dulu deh ya Mereka lanjut ngejar dokter Sander Ternyata dokter Sander Pergi ke tempat pesawat ruang angkasa itu Tiba-tiba bisa nyala lagi dong itu Mana mereka lagi ada di atas pesawatnya lagi Mereka buru-buru lari ke pintu masuknya Carter berhasil Tapi Kate gak sempet Dia jatuh ke dalam pesawat Carter langsung nyusulin Kate masuk ke dalam pesawatnya juga Ini si Kate ketemu sama dokter Sander yang udah berubah nih Mana granatnya jatuh lagi Kate kabur masuk ke lorong kecil Tuh alien gak muat masuk Cuma tentakel-tentakelnya doang tuh Dia ngeliat granat yang tadi jatuh Nunggu sampe tentakel-tentakelnya ilang Baru dia bisa ambil Dia pelan-pelan mau ngambil nih Tiba-tiba Berhasil keambil sih Tapi dia juga kecomot Ditarik keluar Yaudah langsung aja tuh dilepas sering granatnya Terus dilempar ke mulut alien Ledakannya bikin mati mesin pesawatnya Mereka udah berhasil keluar Carter ngasih tau nih Ada stasiun Rusia 50 mil dari situ Mereka mau kesana Tapi Disini Kate nyadarin sesuatu Kenapa dia bisa percaya Kalau Carter itu masih manusia Pas tadi dia sama Jameson balik ke stasiun Itu karena Kate ngeliat Carter masih pake anting Sedangkan sekarang Antingnya udah gak ada Soalnya alien itu kan Gak bisa niru barang-barang yang anorganik Udah tega gak tega Langsung dibakar aja tuh sekalian sama si Kate Kate naik snowcat satunya Buat ke stasiun Rusia-nya Di akhir scene Udah besok paginya nih Pilot Matthias balik ke stasiun tool Kaget dong dia Ngeliat stasiun toolnya udah ancur lepur Dan ada bekas alien gosong disitu Kita bisa liat kalo si Colin akhirnya bunuh diri Mungkin saking ketakutannya kali ya Eh tiba-tiba ada yang nembak Matthias Tahunya itu si Lars Lars masih hidup Si Lars langsung nyuruh Matthias buat ngasih liat giginya Lah 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 Itu anjingnya sih Lars Bukan dia kemarin udah mati ya Langsung ditembakin tuh sama si Lars Tapi sayangnya gak kena-kena Lars minta Matthias buat bawa helikopternya Buat ngejar si anjing Ya itu tadi alur cerita dari film The Thing Wah itu di akhir scene-nya Ngambang banget sih asli Kita gak dikasih tau ya Anjingnya itu ketembak apa enggak Kayaknya sih bakal ada lanjutannya nih Kalo si anjing gak ketembak Oke Pramal Jangan lupa ya Follow Instagram kita Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya Selamat malam Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya